Wartawan Harian Dirawa, Syamsul Arifin, terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumeneb periode 2022-2025. Kepastian tersebut usai Syamsul unggul perolehan suara atas rekannya Hartono yang merupakan pemimpin redaksi Poltan Madura.com dengan selisih suara 2 suara. Rinciannya, Syamsul memperoleh 9 suara dan Hartono hanya 7 suara. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Terpilih, Syamsul mengatakan pihaknya siap merangkul semua anggota PWI untuk membangun organisasi profesi lebih baik ke depan. Ketua Terpilih berharap semoga ke depan kita bisa membawa PWI Sumeneb ke A yang lebih baik. Sebagai mana yang disampan oleh Ketua PWI Jawa Timur tadi, Ketua itu adalah hanya sebagai simbol, tapi yang bekerja adalah semua anggota dan pengurus. Artinya, Ketua tidak mungkin jadi apa-apa tanpa pengurus jauh lain dan anggota yang ada di PWI Sumeneb. Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfiul Hakim, mengatakan Ketua Terpilih hanya sebatas simbol. Dia menekankan pentingnya kerjasama bagi semua elemen di PWI Sumeneb tersebut. Walaupun ada yang berpercaya, saya inginkan itu nanti akan jadi semangat berusaha. Jadi PWI itu punya persatuan, bukan pelagang raya, bukan pelagang raya, bukan pelagang raya. Tapi beberapa wajibnya bersatu-satu. Kalau tembangan jelas kelas, mas PWI itu, misinya itu kan banyak. Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifah dan jajaran. dan forkopimda.